PERSIVE BANDUNG Nah kita langsung masuk ke berita pertama nih ada dari ajang penghargaan PERSIVE AWARDS 2023 Nah PERSIVE AWARDS ini merupakan ajang penghargaan dari manajemen PERSIVE BANDUNG bagi para pemain yang tampil cemerlang sepanjang musim kompetisi 2022-2023 Nah ada beberapa kategori penghargaan yang beberapa diantaranya itu bisa di vote oleh para bobotoh ya Dari beberapa waktu lalu dan acara ini digelar kemarin hari Kamis tanggal 13 April 2023 di Gor Citra Arena Nah selain penghargaan kepada para pemain ada juga Lifetime Achievement Awards yang diberikan kepada Ketua Umum PERSIVE BANDUNG Periode 2023-2028 yaitu adalah Dada Rosada Nah kira-kira siapa aja nih pemenang PERSIVE AWARDS 2023 dari sisi pemain Kita bacain ya satu-sisi pemain yang pertama ini ada Player of the Season yang jatuh kepada David Da Silva Selanjutnya ada Breakthrough Player of the Year tentunya adalah Deddy Kusnandar Selanjutnya ada Favorite Player pilihan bobotoh jatuh kepada Ciro Alves Selanjutnya ada Favorite Young Player itu diberikan kepada Robby Darwis Selanjutnya ada Goal of the Season yang jatuh kepada Mark Kock Dan juga ada Match of the Season yang jatuh kepada pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta Dan terakhir yaitu ada Top Scorer yang tentu saja tidak lain tidak bukan tidak akan dikasih ke siapa-siapa Kecuali David Da Silva yang berhasil mencetak rekor ya Melewati rekornya Matias Patu dan juga Setyono Lamso Hingga saat ini di musim di pekan ini udah berarti udah sebanyak 23 gol ya Dan sempat menempati beberapa pekan di puncak Top Scorer Liga 1 Tapi udah ke Susu Lamatias Patu tapi tetap memecahkan rekor di Persib Bandung ya Congratulations untuk para pemain Untuk David Da Silva, Mark Klock, Robby Darwis dan juga Dada Rosada tadi sebagai pemenang Lifetime Achievement Awards Nah berita selanjutnya nih ada kabar yang cukup mengembirakan atau mungkin juga cukup menyenangkan Nggak sedih-sedih terus beritanya Ini adalah tentang peluncuran jersey terbaru untuk musim depan Nah kalau misalnya sebelum-sebelumnya nih Persib Bandung selalu santai ya dalam meluncurkan sesuatu Biasanya di akhir-akhir gitu apalagi soal jersey atau musim kemarin juga udah mepet banget ke kompetisi baru diuncurkan Nah kalau sekarang nih Persib Bandung super gercep pertandingannya belum selesai Tapi udah meluncurkan jersey terbaru dengan tema 90-an yang akan digunakan di pertandingan terakhir musim ini Melawan Persikabos 1973 di Stadion GWLA hari Sabtu 15 April 2023 nanti Nah temanya nih tema dari jersey terbaru Persib Bandung ini adalah Retro tahun 90-an atau Inspired by 90s Worn by the Futurist Nggak keren banget ya temanya Nah ini tuh merupakan sebuah ajakan atau tema kampanye nih untuk mengajak para Boboto Bernostalgia kembali pada masa emas Persib Bandung di era 90-an Nah seperti kita tahu ya pada dekade itu Persib Bandung berhasil mengangkat 3 kali trofi juara yang bersejarah Yaitu diantaranya kompetisi perserikatan 89-90 Kompetisi perserikatan 93-94 Liga Indonesia 94-95 yang juga merupakan edisi perdana kompetisi semi profesional Nah direktur PT PBB atau Persib Bandung bermartabat yaitu Teddy Cahyono Berharap bahwa jersey terbaru ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh squad Persib Bandung Untuk meraih prestasi seperti era 90-an Nah jadi emang ini ya udah satu manajemen semuanya Boboto, Persib Bandung Pemainnya itu udah kangen banget sama era kejayaannya Semoga ya dengan jersey baru ini, jersey 90-an kita bisa kembali merebut masa kejayaan kita Bisa ngerebut lagi gelar juara Liga 1 musim depan Amin Nah ini yang terakhir berkaitan dengan pertandingan yang akan digelar besok ya hari Sabtu 15 April 2023 Karena ini adalah laga terakhir Persib Bandung di musim ini ada sejumlah tekad yang dikeluarkan oleh para pemain Termasuk juga pelatih Persib Bandung yang ingin memberikan kado manis penutup Liga 1 musim ini Nah pelatih Persib Bandung yang pertama di Luismia mengatakan dengan meraih 3 poin di pertandingan besok Akan membuat timnya kembali merebut posisi kedua kelas men yang telah digusur tim rival yaitu Persib Jakarta pekan lalu Oleh karena itu Luismia memastikan bahwa timnya sedang berada dalam kondisi yang prima Usai dibantai habis-habisan oleh Persib Tangerang di pekan ke-33 kemarin Nah selanjutnya juga ada Ahmad Jufrianto, Kapten Persib Bandung yang mengatakan semua pemain saat ini dalam kondisi siap Dan sangat termotivasi untuk membalas kekecewaan di laga terakhir, di laga sebelumnya Kalau melawan Persib Tangerang dengan meraih hasil positif di laga besok Dan selanjutnya nih ada dari pemenang breakthrough player of the year-nya Persib Awards yaitu Deddy Kusnandar Yang mengatakan bahwa menghadapi Persib Kabus 1973 ini merupakan laga yang penting bagi timnya Untuk mengakhiri kompetisi dengan capaian terbaik Kita aminin semua tekad-tekad dan ucapan baik dari para pemain dan juga pelatih Persib Bandung Semoga bisa menjadi kenyataan karena akan ada banyak sekali hal menarik yang bisa disaksikan di pertandingan esok hari Selain juga ini adalah kompetisi terakhir, pertandingan terakhir maksud saya Di kompetisi Liga 1 2022-2023 ini juga adalah pertandingan terakhir bagi legenda The Living Legend Persib Bandung Yaitu Kipre Mangkat Trophy tahun 2014 ya Ada Ima Dewi Rawan yang akan ganteng sepatu di GBLA besok Selain itu kita akan menyaksikan untuk pertama kalinya lagi ada jersey baru Persib Bandung dengan tema 90an Selain itu juga ini ada pertama kalinya lagi ya bagi para Boboto bisa menduduki stadion GBLA Setelah sebelumnya kita menumpang dengan calon lawan kita ya di Pakansari sana Sampai ada pelesetan Persib Bogor Kita Persib Bandung, kita ada kembali ke Bandung Jadi akan ada hal, banyak hal yang menarik bisa kita saksikan besok Boboto, Tribuner semuanya Siap-siap ya nonton di layar kasih atau mungkin udah ada yang beli tiketnya Udah siap-siap nonton ke GBLA Kita doakan sama-sama agar Persib Bandung bisa menutup kompetisi Liga 1 2022-2023 dengan full senyum Nah Boboto dan Tribuners itu dia tadi 3 berita atau informasi terkini seputar Persib Bandung Kalian bisa mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya Pemain kompetisi, head-to-head dan lain sebagainya Di tribunjabar.id, tribunjabar.com dan juga tribunpriangan.com Jangan lupa juga untuk komen, like, share, subscribe Youtube Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Reynos Kemuati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Bye-bye Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-